Pursi Bandung melawan Bordeaux LC pada pekan ketiga Liga 1 2022-2023. Pertandingan ini berlangsung di Stadion Sekiri Samarinda pada minggu 7 Agustus. Pertandingan berjalan sengit sejak menit pertama. Pursi membuka keunggulan melalui Davida Silva di menit ke-9 sebelum akhirnya dikembak 4 gol oleh Bordeaux LC. Di mana 4 gol tersebut masing-masing dicetak oleh Fajar Fathur Rahman, Terence Buhiri, Stefano Lillipali, dan Mateus Pato. GOOOOOOOL! BRIBO! Oh, Mahaya. Fajar! Fajar! Oh, Mahaya. Fajar! Fajar! Oh, Mahaya. Fajar! Fajar! Di mana anak muda bernama Fajar Fathur Rahman. Penalti. Masih patuh. Mahaya kembali. Tendang! Dan GOOOOOOOL! Salah satu momen yang menyita perhatian terjadi pada bapak kedua. Tepatnya di menit ke-74. Davida Silva yang dianggap melakukan pelanggaran diberi ganjaran kartu kuning oleh Wasid. Namun karena merasa tidak melakukan pelanggaran, Davida Silva pun sontek marah kepada Wasid. Terlihat ia bertindak-triak kepada Wasid yang bertugas. Tak berselang lama, keputusan Wasid kembali menuai kontroversi. Pada menit ke-75, Persi mencoba membangun serangnya melalui sayap kiri. Zelnando yang mendapatkan umpan dari Davida Silva dianggap sudah dalam posisi offside. Dalam tayangan tampak jelas posisi Zelnando tidak dalam posisi offside. Namun, Hakim Garis tetap memutuskan offside untuk Persi Bandung. Oh, belum ya kalau memang kita lihat dari posisi ini. Dengan hasil ini, Tiger Hashtag Rene Out semakin kenjar disuarakan oleh Bob Boto. Pasalnya, dalam tiga pertandingan yang sudah dilalui, Persi hanya mengantongi satu poin dan menempati posisi jurukunci kelas mes sementara BRI Liga 1 2022. Keadaan yang sangat miris mengingat Persi adalah salah satu klub terbesar di Indonesia. Di sisi lain, Bordeaux LC menempati posisi keempat kelas mes sementara dengan meraih enam poin dari tiga pertandingan yang sudah dilakoni. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!